Tiga tahun sudah berlalu sejak konfrontasi Indonesia-Malaysia ditabuh pada 20 Januari 1963. Pangkal balanya adalah penentangan Indonesia atas pembentukan Federasi Malaysia yang dicap bahwa bergabungnya Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak sebagai neokolonialisme. Konfrontasi Indonesia-Malaysia jadi tragedi dengan ratusan baku tembak antara tentara reguler dan sukarelawan di Kuora melawan pasukan Malaysia di Bantu Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Banyak jatuh korban. Dari pihak Malaysia dan sekutunya tercatat 272 personil gugur dan 183 orang luka-luka. Sementara dari pihak Indonesia tercatat 590 personil gugur, 220 orang luka-luka, dan 771 orang ditangkap. Setelah tiga tahun berlalu, sesungguhnya mulai muncul keengganan kedua belah pihak untuk lanjut berkonfrontasi. Pasalnya, konfrontasi telah berdampak ke banyak sektor. Bukan hanya hubungan luar negeri, melainkan juga keamanan, pertahanan, sosial, politik, hingga ekonomi. Keengganan juga mengoyak TNI. Terbit, pro, dan kontra di internal TNI perihal perlunya melanjutkan konfrontasi dengan Malaysia. Namun, sebagai prajurit, mereka patuh kepada Panglima Tertinggi Angkatan Perang Indonesia, Soekarno. Ini adalah rapat Kabinet Wikuara I yang dilangsungkan selama 4 jam. Tampak Presiden Soekarno menyalami Menteri Negara dari PKI, Nyoto. Ketika itu, situasi politik Indonesia digonjang-ganjingkan tragedi gerakan 30 September, yang kemudian menggerus kekuasaan Presiden Soekarno. Soekarno berjanji menindak tegas Partai Komunis Indonesia yang dituding terlibat gerakan 30 September. Namun, Soekarno tidak mengatakan bentuk dan kapan tindakan tegas itu akan dilaksanakan. Sementara itu, kondisi ekonomi Indonesia muarat marit akibat perang. Unjuk rasa pecah di mana-mana, terutama di Jakarta. Mahasiswa menggelorakan tritura, yakni, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan Kabinet Wikuara, dan turunkan harga pangan. Desakan mahasiswa dan rakyat, mendorong Presiden Soekarno menerbitkan surat perintah 11 Maret 1966 untuk Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto. Presiden Soekarno juga melakukan resapel kabinet, di mana posisi wakil Perdana Menteri 1 sekaligus Menteri Luar Negeri Subanrio yang sangat pro Soekarno digantikan oleh Adam Malik. Pergantian ini jadi titik balik diplomasi perdamaian Indonesia dan Malaysia. Setelah bungkam sekian lama, Letjen Soeharto mengklaim, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman telah menolak semua usulan perdamaian, sehingga Indonesia terpaksa terus melanjutkan konfrontasi. Soeharto juga menegaskan bahwa Indonesia tidak punya ambisi untuk memasukkan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak dalam wilayah Indonesia. Tetapi ingin mendukung perjuangan rakyat di wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan kemerdekaan atau hak menentukan nasib sendiri. Indonesia dan Malaysia akhirnya mencapai kesepakatan terbatas di Bangkok. Namun, tidak segera mengakhiri konfrontasi. Menlu Indonesia, Adam Malik, dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rahjak mengakhiri pembicaraan tiga hari tersebut dengan bertukar paket tertutup berisi proposal untuk mengakhiri konfrontasi. Proposal perdamaian itu kemudian dibahas oleh pemerintahan negara masing-masing. Ini adalah rekaman 445 anggota TNI pelaksana operasi Dwi Kora yang ditahan di penjara Johor. Mereka ditangkap saat menyusup ke sepenanjung Malaya melalui laut dan udara. Tampak Patirana Jawani, koresponden kantor berita antara berbincang-bincang dengan para tahanan. Letnan Sutikno, atas nama para tahanan berharap Indonesia bisa segera meratifikasi proposal perdamaian di Bangkok sehingga mereka bisa pulang ke tanah air. Penjara ini juga menampung 1027 warga negara Indonesia yang ditangkap di seluruh sepenanjung Malaya sejak Indonesia meluncurkan konfrontasi. Narapidana lokal telah dievakuasi ke penjara lain untuk memberi ruang bagi warga Indonesia. Indonesia dan Malaysia secara resmi mengakhiri konfrontasi yang dimulai sejak 1963. Perjanjian perdamaian normalisasi hubungan kedua negara ditandatangannya di Jakarta oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Luar Negeri Adam Malik. Penandatanganan ini disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera Lejen Soeharto Setelah penandatanganan perjanjian perdamaian Tun Abdul Razak dan Adam Malik diterima oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Pengamanan ketat dilakukan ketika 478 tahanan perang Indonesia dibawa ke Pelabuhan Kelang, Kuala Lumpur Tampak polisi Malaysia bersenjata bersiaga di area Dermaga Para tahanan diangkut dengan kereta api dari Johor Para tahanan operasi Dwekora ini kemudian diantar ke tanah air menumpangi kapal Indonesia KM Berantas Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-